Intro Format baru bikin Nathan Chow Aon yakin Indonesia lolos Piala Dunia Timnas Indonesia sedang berupaya untuk membuka jalan lolos ke Piala Dunia 2026 Lewat format baru, back Nathan Chow Aon yakin squad Garuda punya peluang berlagak di putaran final Piala Dunia 2026 Indonesia telah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Pada fase ini, Indonesia akan berjumpa lawan berat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan bahan lain Saya kira bagi setiap pemain, jika saya berbicara mewakili semua pemain di tim kami, itu lolos ke Piala Dunia 2026 adalah impian Ujana Tan Chow Aon dalam wawancaranya dengan FIFA Ketika Anda masih muda dan masih kecil, Anda selalu bermimpi bermain di panggung besar Jika Anda mampu mencoba untuk mendapatkan kesempatan tahapan atau akhir kualifikasi, maka Anda harus melakukan semua yang Anda bisa untuk mencapai tujuan itu Tambahnya, penambahan jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara dan Asia yang dijata 8,5 Membuat Natan Chow Aon menilai kesempatan bermain di Piala Dunia 2026 menjadi logis Dengan format baru ini, tentunya ada lebih banyak peluang bagi wakil Asia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 Dan menurut saya, ya, ini sangat bagus untuk Piala Dunia Ungkap Natan Chow Aon Sebab sekarang Anda bisa melihat lebih banyak negara lain yang mungkin biasanya sulit untuk lolos karena tidak terlalu banyak tempat Tapi sekarang ada peluang lebih besar, jadi menurut saya ini bagus Katanya Miliano Jonathans Kalan Winger Baru Indonesia Satu lagi pemain keturunan kelahiran Belanda yang mempunyai prospek cerai untuk dinaturalisasi timnas Indonesia Dia adalah Miliano Jonathans, winger SBV Vitesse Arnhem Miliano Jonathans lahir di Arnhem, Belanda Pada 5 April tahun 2004, usianya baru 20 tahun Namun, ia telah 20 kali bermain di R Divisi atau Kastat Rata Seliga Belanda Darah Depot, Jawa Barat, mengalir kental dalam tubuh Miliano Jonathans Sebab, neneknya berasal dari kota Belimbing itu Conan, keluarganya dulunya tinggal di Jalan, Pemuda, Kecamatan Pansoran Mas Dekat Stasiun Depok atau yang lebih populer dengan Stasiun Depok Lama Keluarga saya sudah pernah ke Indonesia, dan mereka sangat menyukainya di sana Mereka juga mengunjungi keluarga ayah saya di Depok, dan menurut mereka itu sangat menyenangkan Ujar Miliano Jonathans dinukil dari Transfer Mart Indonesia Saya sudah pernah ke Indonesia saat saya masih sangat kecil Tapi untuk saat ini, saya berharap bisa segera mengunjungi Indonesia kembali Nenek dari ayah saya berasal dari Depok, dan kemudian pindah ke Belanda Dia jago sangat jago memasak Keluarga saya mengunjungi keluarga kami di Depok bulan lalu, dan mereka menceritakan tentang sejarah nama keluarga kami Keluarga saya merasa ini sangat menarik, sungguh luar biasa bisa belajar lebih banyak tentang sejarah keluarga kami Ungkapnya, Miliano Jonathans diakini adalah keturunan marga Jonathans, 1 dari 12 marga Belanda di Depok Miliano Jonathans adalah produk dari Akademi Vitesse yang dipromosikan ke tim utama sejak tahun 2022 Namun, karena masih muda, ia lebih banyak turun di Liga Belanda U21 bersama tim U21 Untuk musim depan, Miliano Jonathans harus bermain di Erst Divisi atau Kasta kedua Liga Belanda Karena Vitesse terdegradasi dari R Divisi pada musim lalu Australia gigit jari gagal bajak Matthew Baker Pemain diaspora timnas Indonesia U16 Matthew Baker resmi menolak panggilan Australia U17 dan berkomitmen untuk tetap membela Panji Garuda Berikut kronologi Australia gagal bajak back berusia 15 tahun tersebut Matthew Baker, back tengah andalan timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024 Mendapat panggilan dari Australia U17 pada Rabu 31 Juli 2024 Panggilan ini datang setelah Baker sukses membawa timnas Indonesia meraih peringkat ketiga di Piala AFF U16 Australia mengundangnya menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025 Dimana Indonesia dan Australia berada dalam satu grup Platinova Arianto dan PSSI bergerak cepat setelah mendengar kabar ini Pada hari yang sama PSSI mengadakan pertemuan dengan keluarga Matthew Baker Hasilnya, SKO PSSI Arya Sinulinga memastikan bahwa Matthew Baker tetap berkomitmen membela timnas Indonesia Tim PSSI sudah bicara dengan keluarganya Mereka berkomitmen tetap bersama kita Tambahnya, PSSI pun berharap Baker bisa mengikuti Training Camp atau TC Timnas Indonesia U16 Yang akan digelar pada 11 Agustus hingga 1 September di Bali Sebelum diranjutkan dari 1 sampai 15 September di Jakarta Lepas PSSI memberikan pernyataan, Federasi Sepak Bola Australia pada Sabtu 3 Agustus 2024 Mengonfirmasi bahwa Matthew Baker resmi mundur dari skuad Australia U17 Matthew Baker, Melbourne City FC telah mengundurkan diri dari skuad dan akan digantikan oleh Logan Zambro, North Coast Football Tulis Federasi Sepak Bola Australia di laman resminya Soccer Roos Diajak gabung timnas Indonesia, ini respons oleh Romani Pemain keturunan Indonesia, oleh Romani terus dikaitkan masuk program naturalisasi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia Terbaru, oleh Romani kembali diajak untuk segera menjadi warga negara Indonesia WNA Menariknya respons pemain FC Utrecht itu berhasil membuat pencinta Sepak Bola Tanah Air tersenyum Seperti yang diketahui, Romani saat ini gencar dikaitkan menjadi salah satu pemain keturunan Indonesia Belanda Yang diincar pelatih timnas Indonesia, Sinta Yong Pemain berusia 24 tahun itu dinilai menjadi solusi atas masih melempemnya lini depan skuad Garuda Romani sendiri kerap seakan memberikan kode yang membuat fans timnas Indonesia semakin berharap ia bisa menjadi WNA Paling baru adalah Romani foto bersama dua pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jay Hidzas dan Ivar Jenner Ketiga pemain itu bisa kumpul bersama lantaran klub Jenner dan Romani Yakna FC Utrechtip memiliki laga uji coba melawan Venezia FC yang diperkuat Jay pada Jumat 2 Agustus tahun 2024 Dalam momen itulah Romani foto bareng dua penggawa timnas Indonesia tersebut Lalu dalam momen yang sama, ada seorang WNA yang memiliki kesempatan untuk berjumpa Romani Saat itulah ia mengajak Romani untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia Percakapan mereka lantas diberitahukan kepada pendukung Sepak Bola Tanah Air lewat pengamat Sepak Bola Bung Harpa Lewat akun Youtube-nya, Adbung HRPA memberitahukan apa tanggapan Romani saya diajak untuk gabung timnas Indonesia Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya Tapi sudah ke arah yang bagus, kata Romani menanggapi ajakan bergabung timnas Indonesia Dikutip dari akun Youtube Adbung HRPA, Sabtu 3 Agustus 2024 Terima kasih telah menonton!